Intro Salam sejahtera bagi kita semua, Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. 1 Yohanes 1 ayat 2 Bersaksi Saksi, siapa berani? Menjadi saksi ada syaratnya. Yaitu berada di tempat kejadian dan melihat dengan mata sendiri apa yang terjadi. Tidak mudah untuk tampil menjadi saksi. Sebab memenuhi persyaratan, ada dan melihat peristiwa yang dibutuhkan. Juga keberanian memberitakan atau memperkatakan fakta apa yang ia lihat dengan benar. Sungguh tidak mudah, terlebih kalau diperhadapkan dengan hambatan, tantangan dan ancaman nyawa untuk menyaksikan kebenaran itu. Rasul Yohanes salah satu dari 12 murid Yesus bersaksi, Yesus Kristus Tuhan firman hidup. Allah yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, nyata ada di dalam dunia bersama-sama dengan mereka. Bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu, firman hidup yang telah ada sejak semula. Dia yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman hidup, Allah di dalam Yesus Kristus, nyata, hadir untuk menyelamatkan kita orang berdosa dan dunia yang berdosa. Yohanes murid yang dikasihinya bersama Maria ibunya datang ke salib itu. Kepadanya Yesus berkata kepada ibunya juga, Ibu inilah anakmu dan kepada Yohanes dia katakan inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan sejak saat itu Yohanes menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Memang sekarang kita yang percaya dan mengikut Yesus tidak rasul atau murid langsung Yesus Kristus yang melihat dengan mata, meraba dengan tangan, hidup bersama-sama seperti Yohanes dan murid lainnya. Tetapi oleh kesaksian mereka yang adalah saksi mata itu firman hidup yang diberitakan, Injil kabar baik kita menjadi percaya dan beriman. Kita beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus dan berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Seperti rasul itu bersaksi demikianlah pasti bahwa setiap orang yang menerima dan mengalami dan merasakan hidup oleh sentuhan Tuhan dan firmannya Selalu terpanggil, terdorong, termotivasi, berani, bersemangat, tidak keberatan, penuh sukacita, bertanggung jawab, menyaksikan Tuhan ada berkuasa dan hidup memberikan jalan keselamatan. Firman hidup berkuasa sekaligus membuat kita bertanggung jawab untuk memberitakan dan bersaksi. Melalui apa? Melalui kerja nyata lewat panggilan hidup kita, apapun kerja kita, yang kita tekuni. Mari berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang kita alami bersama Tuhan. Perenungan bagi kita, siapkah kita untuk terus bersaksi bahwa firman itu hidup? Yesus ada nyata bersama kita dan terus berkuasa untuk membuat hidup kita menjadi baru. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Alah Bapak yang mengasihi kami, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Karena engkau memberkati kami dengan firman yang kami dengar. Kami bersyukur karena orang-orang percaya selalu menyaksikan bahwa engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami juga yang percaya kepadamu, selalu dimampukan oleh kuasa kebenaranmu untuk menyaksikan engkau Tuhan firman yang hidup. Selalu ada menyertai kami di sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia bersaksi, berani bersaksi bahwa engkau Tuhan juru selamat kami. Yang mengampuni kami dan juga memberikan kami anugerah keselamatan. Biarlah dari seluruh hidup kami orang-orang yang percaya kepadamu, ada banyak orang juga yang melihat siapa yang kami percayai. Dan mereka menjadi percaya dan selamat oleh karena kasih karuniamu. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton!